Halo Sobat Bau Bawang, kembali lagi di channel Anime Gepeng. Pada kesempatan kali ini, Min Min akan membahas tentang Akainu yang ternyata lebih hebat dari Gold D. Roger Sang Raja Bajak Laut. Gold D. Roger dikatakan sebagai pria terhebat karena telah berhasil menjadi Raja Bajak Laut sekaligus berhasil menemukan harta karun terbesar bernama One Piece. Roger diceritakan melakukan dua kali pelayaran sekaligus membutuhkan waktu bertahun-tahun lamanya guna menemukan harta karun terbesar itu. Jika dibandingkan dengan Paduka Raja Yang Mulia Akainu, Raja Bajak Laut Gold D. Roger ternyata tidak ada apa-apanya. Pada tahun 2012 melalui sound recording, Oda Shensei pernah mengatakan kalau seandainya Akainu menjadi Bajak Laut maka Akainu cuma membutuhkan waktu satu tahun saja guna mendapatkan One Piece. Melihat dari perbandingan waktunya yang lebih singkat apalagi itu sudah dikonfirmasi oleh Oda Shensei secara langsung, bisa dibilang kalau Akainu ternyata lebih hebat daripada Roger. Roger membutuhkan waktu lebih dari satu tahun untuk mendapatkan harta karun terbesar One Piece sekaligus menjadi Raja Bajak Laut. Jika kalian ingat, saat awal memulai petualangannya menjadi Bajak Laut dan bertemu dengan Rayleigh, Roger terlihat masih muda. Roger terlihat seusia dengan Luffy saat awal memulai perjalanannya menjadi Bajak Laut yaitu seusia belasan tahun. Brooke sempat mengatakan kalau 50 tahun yang lalu Roger masihlah seorang rookie atau Bajak Laut pemula. 23 tahun setelah disebutkan sebagai rookie atau tepatnya 27 tahun yang lalu, Roger juga masih belum menemukan One Piece karena dirinya masih berselisih dengan Shiki Sang Singa Emas. Sekitar setahun atau dua tahun kemudian, Roger barulah bisa menemukan One Piece sekaligus menjadi Raja Bajak Laut dan juga menjadi manusia paling bebas di lautan. Melihat dari total waktunya, Roger ternyata membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun lamanya untuk menemukan harta karun peninggalan Joy Boy, hal tersebut ternyata berbanding sangat jauh dengan Yang Mulia Paduka Raja Akainu. Akainu cuma membutuhkan waktu satu tahun untuk menemukan One Piece. Oke cukup sekian penjelasan dari Mimin Kepeng. Sayonara, Matane. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.